Intro Hai assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Alhamdulillah udah lama banget ya Rasanya aku gak ngevlog Seminggu lebih ya teman-teman aku libur Nah aku tuh sekarang Aktivitasnya lagi mau ganti Gordon teman-teman Jadi kemarin Aku abis belanja dari Ikea Melalui website nya Ikea Karena Ikea kan masih belum buka ya PPKM kan masih terus aja dilanjut Jadinya yaudah aku belanja Apapun di Ikea itu sekarang Via online aja Oh ya teman-teman gimana kangen gak sama vlog aku Meskipun vlognya masih itu-itu aja ya Alasan aku kemarin Rehat itu ya pengen Istirahat aja sih teman-teman terus ya Karena PPKM lanjut terus Jadi aktivitasnya kan hanya di rumah terus-terusan ya Otomatis aku tuh cepet bosan Dan aku yakin teman-teman juga ada bosan ya kan Ngeliat vlog itu yang itu-itu aja Jadi yaudah aku rehat dulu Nah teman-teman aku ganti Gordon Ini aku beli Gordon di Ikea Warna green sage Sebenernya kalo di Ikea nya tuh bukan sage ya Disebutnya Light green gitu Cuman warnanya lebih ke sage Dan ini tuh suka banget aku Aku tuh suka banget warnanya Sekarang apalagi green sage ini kan lagi ngetrend ya Terus lanjut ini juga aku beli fitrase yang murah 60 ribu udah dapet sepasang Fitrase nya tuh polosan aja Jaring gitu teman-teman Jaring polos Gak ada motif Dan aku juga suka Karena simple ya ini Aku beli 2 pasang 1 pasang buat di ruang tamu 1 lagi untuk di kamar Untuk harga Gordonnya sendiri 1 pasangnya itu 250 ribuan Kalo gak salah ya teman-teman Fitrase nya 60an Untuk harga segini sih cukup murah Dan ini tuh jenis Gordonnya yang tipis ya teman-teman Yang masuk cahaya gitu Bukan yang blackout Aku tuh kurang suka sama Gordon yang blackout Karena bikin gelap ya Rumah aku tuh udah temaram gitu Kalo pake blackout nanti tambah gelap Oke ini aku mau coba ganti Ini tuh udah lama banget gak diganti Si Fitrase sama Gordonnya Udah banyak debunya ya teman-teman Ih Masya Allah ngebul Pantes aja suka sering bersin-bersin Nah ini aku lagi pasang Fitrase barunya Mohon maaf itu lagi iseng kayak India-Indiaan ya teman-teman Lagi dateng sakit Sakit jiwa Bong-bong-bong Oke ini udah dipasang Fitrase baru Aku spesialis naik-naik ya teman-teman Dibantu sama abinya kila dipegang di bawah Karena aku sih lebih suka masang sendiri Bukan dipasangin sama suami ya Biar rapi Oke Satu sisi sudah Sekarang sisi yang satunya lagi Terus setelah ini aku pasang di kamar ya teman-teman Cuman gak di videoin Karena ada insiden kila jatuh Teman-teman kemarin itu dari tempat tidur Akhirnya Aku gak sempet rekod Kilah luka Lebam di wajah Sama di kepala Ya Allah Aku nangis deh Ngeliat anakku jatuh Jadinya yaudah Untuk di bagian kamar Gak aku sempet rekod ya teman-teman Nah ini teman-teman Udah aku pasang Kayak gini Tali gordennya masih pakai yang lama Cuman gandulan warna kuningnya aku lepas Oke Ini adalah keesokan harinya Aku tuh pasang gorden di sore hari ya teman-teman Shakila sama abinya itu lagi mau siap-siap jalan pagi Kilah itu nagih Jadi kalo udah pagi atau sore Dia tuh nagih pengen keluar jalan-jalan teman-teman Jalannya tuh sekitaran komplek aja Dia tuh suka untuk jalan Meskipun pada akhirnya kalo jalan sama abinya Ujung-ujungnya minta gendong Kalo sama aku tuh enggak Aku pokoknya enggak mau Kamu harus jalan Aku gituin aja Enggak boleh gendong Nah Harus pakai masker ya Meskipun jalannya hanya sekitaran komplek rumah Olive juga itu ribut Minta makan sebenernya Cuman nanti aja aku yang kasih Sekalian aku mau bersihin kandangnya juga Olive itu pernah kabur teman-teman Jadi Sekarang Dia itu suka naik mobil Ke atas mobil Terus loncat Loncat pagar Jadinya Aku pernah seharian itu nangis Sedih gitu Olive hilang Mamahku juga Sedih Karena kan dulu Olive tuh dari kecil sama mamah Gitu Ya akhirnya Alhamdulillah Malam harinya tuh Olive pulang lagi gitu Mungkin karena dia cari makan Dia enggak dapat makan seharian Akhirnya pulang lagi deh Ke rumah Nah sekarang itu Aku tuh jadi jarang banget Buka pintu pagar ya Karena takut si Olive nya pergi Kabur lagi Terus Aku juga belum sempat Untuk ganti kandangnya Ke yang lebih besar Daripada yang sekarang Karena Pertimbangannya ini sih Tempatnya itu Aku belum ada Karena rumahku kan kecil ya Jadi sementara Memang ditaruh dulu Di kandangnya itu Sampai dengan nanti Aku pikirin nih Kira-kira ada space Enggak sih Buat naruh kandang yang lebih besar Kalau yang Kandang horizontal Memanjang Mungkin enggak mungkin Tapi mungkin Yang agak tinggi Kali ya Kandangnya Dan itu aku belum Dapet sih teman-teman Nah kalau malam hari itu Aku masukin Olive ya Ke kandang Aku buka pagi Terus kalau dia makan Aku masukin lagi ke kandang Karena kalau Dia makannya itu Enggak di kandang Dia enggak makan gitu Jadi harus ditaruh dulu di kandang Biar dia makan Terus abis makan Aku keluarin deh Biar dia main seharian Nah nanti Kalau malamnya Yaudah aku masukin kandang lagi Karena waktu dulu itu Dia kabur itu Pas malam-malam teman-teman Loncat pagernya Enggak ketahuan Jadi 24 jam dia pergi Oke Di video-video sebelumnya juga Aktivitas pagi ini Pernah aku record ya teman-teman Jadi Kalau setiap pagi itu Gantian gitu Kadang aku Kadang apinya kila Untuk bersihin kandangnya Olive Buang kotorannya Habis itu Kalau misalnya Jadwalnya siram-siram tanaman Ya aku siram Biasanya sih Siram tanaman itu 2-3 hari sekali sih Teman-teman Enggak setiap hari ya Karena kalau setiap hari itu Takut busuk 2 hari aja Kadang-kadang Si tanahnya masih basah Jadi yaudah Dilihat dulu Kondisi tanahnya Kalau kering Baru aku siram Kalau misalnya masih basah Ya enggak Kalian setiap pagi Suka ngapain aja sih Teman-teman Langsung masak Atau langsung beres-beres Atau nyuci Atau apa Share yuk di komen Kalian tuh Kalau pagi suka ngapain dulu Aktivitasnya Terus kalau masak Kalian suka tiap hari Enggak sih Kalau aku sih Enggak setiap hari Sekarang Belum food prep lagi Bukan food prep sih Belum belanja lagi Sebenarnya Karena food prep pun Aku kan enggak setiap Minggu aku food prep sih Kemarin itu Apa ya Pas libur itu Bener-bener aku tuh Fokus ke anak sih Ke kila Ke rumah Enggak disibukan dengan aktivitas Nge-vlog Itu rasanya nyaman banget Enggak tau kenapa deh Mungkin karena yang namanya rutinitas ya Ada bosannya gitu Teman-teman Kayak misalnya kita kerja Dulu kan kerja itu Kangen banget Nungguin tanggal-tanggal merah Sama lah Nge-vlog juga Butuh waktu untuk rehat Butuh waktu untuk Recharge dulu energi Terus ditambah Ini kan PPKM Masih dilanjutin terus ya Jadinya aktivitasnya kan Belum bisa leluasa keluar rumah Akhirnya ya nge-vlognya Di rumah lagi Di rumah lagi kan Dan isinya pun masih Begitu-gitu aja Teman-teman juga pasti Perhatiin kan Vlog-vlog Setipe Atau sekonten Dengan vlog aku Juga sama kan Kontennya pasti Di rumah terus Gak jauh dari Yang namanya rumah Dan aku tuh Takut Teman-teman bosan Lihatnya Kalo misalnya Terus-terusan gitu Akhirnya aku Mutusin untuk break sebentar Dan alhamdulillah sih Rasanya tuh enak banget Intinya sih Nge-vlog itu Atau nge-youtube itu Gak hanya Melulu Mengejar Materi gitu Teman-teman Memang ada hasilnya Tapi Apa ya Ya Gak fokus ke situ Butuh waktu juga Untuk kita break Untuk istirahat Namanya rutinitas Ya kalo dikerjakan Terus-menerus Akan ada Capeknya kan Akan ada Bosennya Jadi yaudah Istirahat Berat sesekali Gak masalah Oke Tadi udah beres ya Untuk bersihin kandang olive Sekarang aku mau Nge-pel Karpot Tadi juga udah Nyiram Si sirih gading Habis ini Habis ini aku Mau lanjut Untuk nyapu Terasnya Teman-teman Oh ya Bulan ini Aku tuh lagi Boros banget Beli-beli tanaman baru Teman-teman Gak tau Lagi suka banget Buat nambahin tanaman lagi Di rumah Karena PPKM ya Sayangin sih Memang karena itu Jadinya ya Lebih seneng Adopsi tanaman juga Jangan nyari Kesibukan di rumah Nanti setelah Rampung mungkin Tanemannya udah Mulai cukup Banyak Udah mulai Penuh Tinggal sedikit lagi sih Baru penuh nih Nanti aku Plantur ya teman-teman Udah banyak ditagihin juga nih Di DM Instagram Plantur-plantur Nanti ya Pasti bikin Oke teman-teman Itu adalah aktivitas aku Dari sore sampai pagi Kayak gini aja Makasih yang udah nonton Sampai habis Makasih yang masih Setia nonton video-video aku Maaf banget Kalau banyak kekurangan Teman-teman Sekali lagi aku minta kalian Untuk selalu jaga kesehatan Stay safe and healthy Teman-teman See you in my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax